Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame So it might be nice to own a jam plane I'ma do it all for you, come along to see you Oke, halo semuanya, selamat datang di channel gue VCRT Dan di video kali ini gue pengen ngasih tutorial lagi ke kalian semua Mengenai di cheat ps atau creative private server Sebelum gue bahas, disini gue pengen ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, Minalai Zin Walvaizin Mohon maaf pelahir dan batin Kalau misalkan gue udah salah ke kalian Juga minta maaf banget ya, karena gue ngelenggar janji waktu itu yang pengen giveaway di tahun baru Cuman ketunda sampai di bulan April ini cuy Jadi sebagai gantinya gue bakalan giveaway di video ini Jadi disini, di video ini gue bakalan giveaway Dan kalian langsung aja komen ya, sesuai syaratnya nanti bakal gue kasih tau Gue mau giveaway 10DLU di Grotopia Ori ya Masalah pemenangnya gue juga belum tau nih Pemenangnya mau dibagi berapa, 10DL, apakah mau dibagi 5 orang ataupun 10 orang Jadi kalian bisa komen atau pilih nanti pollingnya di komunitas channel ini ya Nanti gue bakalan ngadain polling lagi Untuk yang mau ikutan, kalian langsung aja komen di video ini ya Jangan di video baru gue nanti Disini gue pengen ngasih tutorial gimana caranya kalian login Gimana caranya mengatasi supaya kalian bisa login ke CPS Grotopia Khususnya di Android Sebenernya dimanapun juga bisa, mau di PC atau laptop Atau di iOS pun juga bisa Dan disini gue sempat banyak banget dapat keluhan dari kalian semua Mengenai gak bisa login CPS ya Bahkan sampai ada orang yang nge-DM dan gue ngomong panjang lembur sama dia Gue bakalan kasih buktinya nih Ini dari Instagram Rahma Karena keluhan itu Jadi gue sempat cari dulu nih solusinya Gimana caranya Biar kalian tuh pada bisa login gitu ya kan Sebelum gue bahas disini gue pengen promosi dulu Buat kalian yang pengen beli WL atau DL Grotopia Ori Nanti gue bakal segera buka lagi karena masih libur ya Sebentar ya Kalian langsung aja cek Instagram gitu WL Shop Nah juga tersedia jasa top of diamond ML Untuk harganya kalian bisa cek aja di story ya Untuk harga WL atau DL atau jasa diamondnya Kalian bisa cek aja di story baru gue Nanti bakal gue upload tiap hari ya cuy Untuk testimoninya kalian bisa lihat aja dulu ya Ada 400 lebih Jadi kalian tunggu apa lagi langsung aja beli ya DL atau WL Grotopia Ori nya di Instagram gitu WL Shop Buat kalian yang males nyarinya Kalian bisa langsung aja pencet linknya ada di deskripsi Nah disini sebelum gue ngasih tau caranya Disini gue mau bilang dulu untuk syarat-syarat giveaway nya ya Untuk yang pertama adalah kalian subscribe channel ini Dan yang kedua kalian like dan juga share video ini ke teman-teman kalian Ataupun ke komunitas Grotopia cuy oke Itu ya Dan untuk syarat yang ketiga kalian komen grow ID dan juga word kali ya cuy Oke Jadi itu saja untuk syaratnya Disini gue pengen ngasih disclaimer nya ke kalian semua Jangan komen nya tuh lebih dari satu Karena nanti gue bakal Pokoknya nanti pada saat gue random komen Gue bakal pake sistem anti spam Jadi bakal ketauan tuh yang komen nya lebih dari satu Jadi gue saranin kalian cukup sekali komen aja Oke untuk syarat yang pertama sebenernya gampang banget sih Pada saat kalian Sebelum login kalian pastiin dulu nyalain dulu nih ya VPN host nya atau virtual host ya Buat kalian yang gak tau gimana cara download dan juga pasang Grotopia CPS Kalian bisa tonton aja video yang ini ya Nah disitu gue udah ngejelasin panjang lebar mengenai Supaya kalian bisa bermain game CPS ya di Android cuy Kalau misalkan sudah kalian langsung di join ya Biasanya yang masalah begini tuh Biasanya yang masalah begini tuh di grow launcher ya Di grow launcher biasanya masalah Kalau misalkan kalian nge-stack ya di Sini Biasanya tuh yang gagal tuh ada tulisan merahnya cuy Gue bakal kasih fotonya ya Nah Biasanya kalau orang yang gak bisa login dia bakalan seperti itu Ya biasanya bermasalah pada IP addressnya ya Sebenernya gampang banget kalian cukup matiin lagi nih matiin Setelah itu kalian login nih ke Grotopia yang biasa ya Ini posisi VPN nya masih mati belum gue nyalain lagi Nah jadi bakal seperti ini ya Kalian nyalain lagi aja VPN nya Virtuolosa Kalian nyalain lagi setelah itu kalian Oh ya jangan lupa kalian keluar aplikasi lagi ya Itu hanya sebatas login doang ya Hanya sebatas login Kalau sudah kalian login lagi Dan nanti kalian bakalan bisa cuy Jadi ini murd gue bisa mengurangi ya untuk mengatasinya Jadi kalian cukup nyalain matiin virtual loss nya aja ya Kalian cukup matiin aja nih virtual loss nya Setelah itu kalian keluar aplikasi masuk lagi ya kan Masuk lagi login sebentar sampai Nah itu ya seperti itu tadi ya Nah Ini karena gue pake GL versi jadul jadi bakalan seperti ini ya Kalau sudah begini kalian nyalain lagi aja Virtuolosa Kalian nyalain lagi Setelah itu kalian login Oh ya jangan lupa kalian keluar dulu aplikasinya lupa gue Karena kalau kalian masih di dalam aplikasi Itu kalian gak bakalan ngaruh sih Jadi kalian harus keluar dari aplikasi dulu Pada saat kalian nyalain VPN ya Atau virtual loss nya Kalian harus keluar aplikasi dulu Dan otomatis kalian bakalan bisa login Seperti ini cuy Jadi menurut gue gampang maca Kalian cukup bolak balik aja Mati nyala virtual loss nya Dan jangan lupa kalian keluar aplikasi ya Pada saat nyalain VPN atau matiin ya Jangan lupa kalian keluar aplikasi Jadi itu cara mengatasi Supaya kalian bisa login ke CPS Grotopia cuy Dan untuk cara yang kedua Supaya kalian bisa login adalah Kalian cukup nyalain aja VPN ini ya Mode pesawat Nah setelah itu kalian tunggu 30 detik ya Pastikan posisi VPN OC itu kalian matiin dulu ya Kalian tunggu selama 30 detik Kalau misalkan sudah kalian nyalain lagi aja Eh kalian matiin maksud gue Mode pesawatnya Setelah itu kalian nyalain lagi VPN OC Gua harus lolosah Jangan lupa keluar aplikasi Relog ya Dan kalian login lagi Dan menurut gue untuk cara mode pesawat ini Bisa membantu kalian untuk login ya Walaupun Nggak 100% sih Tapi yang penting kalian tetap bisa login ya Ini untuk cara yang kedua Dan untuk cara yang ketiga adalah Kalian mainnya Tanpa Grow Launcher cuy Jadi kalian cukup main di aplikasi Grotopia Biasa aja Nggak perlu pakai Grow Launcher ya Sebenarnya kalian bisa loh Main CPS tanpa GL Setelah di CPS ini ada Fitur Auto Cheat ya gitu ya Ada auto Break Auto Farm Auto BFG Jadi Menurut gue tanpa bagian kalian bisa sih Main CPS Walaupun Nggak sebagus Pada saat kalian main Grow Launcher sih Jadi ini menurut gue bisa Ngebantulah ya Untuk Kalian bermain di CPS Grotopia ini Jadi itu adalah Tiga cara ya Kalau misalkan masih nggak bisa Kalian bisa Comment aja di video ini Oke Dan menurut gue Untuk menyebabnya sih Ya Tadi itu Cuman masalah di Grow Launcher nya aja Kalian pakai versi lama Biasanya kalau pakai GL versi lama Itu emang banyak banget Problemnya Kayak misalkan Tiba-tiba Foreclose Terus Tiba-tiba Nge-lag Tiba-tiba Luah eksekutor Nggak muncul Ya itu Penyebabnya Kalian pakai GL versi lama Dan contohnya ini juga Kalian nggak bisa login Ke CPS Grotopia Jadi keseranannya Kalian beli aja Grow Launcher Ya Versi terbaru Di Discord nya Dan nanti gue bakal Bikin tutorialnya ya Tutorial terbaru Gimana caranya kalian beli Grow Launcher Pakai Aplikasi Dan acu Bayara ya Oke Ini aja dulu video tutorial dari gue Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Seperti yang gue bilang tadi Kalau misalkan masih Nggak bisa login Coba kalian komen di bawah ya Oke Jangan lupa di klik like Comment share Dan juga subscribe Buat kalian yang pengen Request video Mengenai Grotopia Atau CPS Kalian bisa langsung aja Komen di video ini ya Sampai jumpa di Video selanjutnya See you Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!